Berikutnya masih seputar yang menginspirasi pemirsa kali ini datang dari Kampung Ngegalrejo di Surabaya. Jadi di sini pemirsa warga setempat berinisiatif membuat kampung sayur. Selain bertujuan sebagai pengisi waktu, kampung sayur juga sekaligus mengedukasi warga terkait ketahanan pangan. Terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan saat pandemi tak membuat warga Ngegalrejo Surabaya kehilangan ide untuk menghabiskan waktu. Memanfaatkan lahan kosong seluas 6x10 meter persegi yang berada di tengah permukiman, warga membuat kampung sayur. Secara swadaya, warga membeli bibit sayuran berbagai jenis untuk ditanam. Selain untuk mengisi waktu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk mengedukasi warga lainnya tentang ketahanan pangan. Satunya adalah ketahanan pangan, hingga kami kalau di rumah menanam hingga lahirlah kampung sayur ini. Dalam kurun waktu 2 bulan, warga dapat memanen sayur yang telah ditanam. Hasil panen nantinya akan dimanfaatkan untuk konsumsi warga sekitar. Namun jika berlebih, maka sebagian lainnya dijual ke pasar. Uang hasil penjualan pun nantinya dimanfaatkan untuk khas kampung. Nanti pertama kali kalau kita panen kita bagikan ke warga, nanti panen kedua kita bisa kita jual. Kedepannya, warga berharap kampung sayur bisa menjadi kawasan edukasi wisata agro. Siproto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur